Intro A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Di dalam keseharian manusia Tidur adalah salah satu proses untuk beristirahat Dan juga menjaga energi agar tetap sehat atau fit Sebagai muslim kita diwajibkan untuk bangun subuh Guna menunaikan sholat fardu atau sholat wajib Namun harus diakui bahwa Tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur Setelah menunaikan ibadah sholat subuh Menurut perspektif fikir Terdapat beberapa pendapat terkait hukum tidur setelah subuh Pendapat pertama menyatakan bahwa Tidur setelah subuh dibolehkan Hal ini didasarkan pada tidak adanya dalil yang secara tegas Melarang tidur setelah subuh Alasan lainnya adalah Tidur setelah subuh dibolehkan Jika ada kebutuhan yang mendesak Misalnya karena tidak bisa tidur malam Atau insomnia Atau karena ada pekerjaan Yang harus dikerjakan hingga subuh Sedangkan pendapat kedua Menyatakan bahwa Hukum tidur setelah subuh adalah makro Alasannya adalah karena pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Membagikan rezeki bagi hamba-hambanya Dari penjelasan singkat ini Dapat dikatakan bahwa Tidur setelah subuh Sangat tidak dianjurkan Dalam agama Islam Karena dapat mendatangkan kerugian Atau efek yang tidak baik bagi kita Ada pun dampak atau efek tidur setelah subuh Yang diantaranya Yang akan kami jabarkan Pada video channel Mas Wilhuda kali ini Yang pertama Tidak memperoleh berkah Waktu setelah subuh Adalah waktu turunnya berkah dan rezeki Jika kita tidur di waktu setelah subuh Maka itu tidak akan memperoleh berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mendoakan waktu pagi Sebagai waktu yang penuh dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma barik umati fi buku riha Ya Allah Berikanlah berkah kepada umatku Di pagi hari mereka Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah dan Tirmizi Al-Hafiz Abu Tahir Mengatakan bahwa Hadis ini hasad Yang kedua Menghambat datangnya rezeki Tidur setelah subuh Sangat tidak dianjurkan dalam Islam Karena menghambat datangnya rezeki Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah berkata Tidur setelah subuh Mencegah rezeki Karena Waktu subuh Adalah Waktu mahluk mencari rezeki mereka Dan waktu Dibagikannya rezeki Tidur setelah subuh Suatu hal yang dilarang Makro Kecuali Ada penyebab Atau keperluan Zadul Ma'at Khairil Ibad 4 per 222 Yang ketiga Tidak memperoleh kebaikan Tidur setelah subuh Juga dapat mengakibatkan kita Tidak dapat memperoleh kebaikan Atau pahala yang berlimpah Karena itu Waktu tersebut Harus diisi Dengan kegiatan yang positif Ibnu Qayyim Rahimahullah Menjelaskan Di antara hal yang makruh Menurut para ulama adalah Tidur setelah Sholat subuh Hingga matahari terbit Karena Waktu tersebut Adalah Waktu Memanen Ghanimah Waktu Meraih kebaikan yang banyak Madarijus Salikin 369 Yang keempat Menimbulkan Rasa malas Tidur Dapat Menimbulkan Rasa malas Dan Kebiasaan Membuang Buang Waktu Apalagi Jika Terlalu Banyak tidur Hal ini Dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah Yang mengatakan Banyak tidur Dapat Mengakibatkan Lalai Dan Malas-malasan Za'adul Ma'at 4 Per 222 Yang kelima Menimbulkan Berbagai Macam Penyakit Selain Menimbulkan Rasa malas Dan Kebiasaan Buruk Lainnya Tidur Setelah Subuh Juga Dapat Menimbulkan Berbagai Penyakit Seperti Lemah Sahwat Ibnu Qayyim Rahimahullah Berkata Banyak Tidur Ada Yang Termasuk Dilarang Dan Ada Pula Yang Dapat Menimbulkan Bahaya Bagi Badan Tidur Pagi Juga Menyebabkan Berbagai Penyakit Badan Diantaranya Adalah Melemahkan Sahwat Za'adul Ma'at 4 Per 222 Dan Yang Keenam Tidak Baik Untuk Kesehatan Tidur Setelah Subuh Dapat Menyebabkan Terganggunya Kesehatan Hal Ini Disebabkan Di saat Pagi Metabolisme Tubuh Mulai Bekerja Dan Melakukan Pemanasan Ketika Kita Tidur Di waktu Pagi Metabolisme Tubuh Yang Seharusnya Mulai Bekerja Menjadi Terhambat Dan Ketika Kita Terbangun Tubuh Akan Terasa Lemas Atau Tidak Terasa Segar Salah Seorang Ulama Yang Bernama Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Berkata Tidur Tidur Setelah Subuh Sangat Berbahaya Bagi Badan Karena Melemahkan Dan Merusak Badan Karena Sia-sia Metabolisme Yang Seharusnya Diurai Dengan Berolahraga Atau Beraktifitas Za'adul Ma'at 4 Per 222 Demikianlah Ulasan Singkat Tentang Efek Tidur Setelah Subuh Ternyata Tidur Pagi Setelah Subuh Tak Ada Anjurannya Dalam Islam Maka Dari Itu Ayo Ubah Pola Hidup Kita Lakukan Aktivitas Yang Bermanfaat Pada Pagi Hari Agar Terhindar Dari Kegiatan Yang Kurang Bermanfaat Dan Jika Memang Tidur Pagi Benar-benar Dibutuhkan Akibat Terlalu Lelah Dan Kurang Tidur Maka Sebaiknya Tidurlah Ketika Matahari Telah Terbit Semoga Sedikit Pengetahuan Ini Dapat Membawa Manfaat Bagi Kita Semua Terutama Diri Saya Sendiri Wallahu A'lam Terakhir Jangan Lupa Subscribe Channel Mas Wilhuda Ini Serta Bagikan Bila Video Ini Bermanfaat Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S erkennen Lupa Hanya 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 Terima kasih.